Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Wong Jawa Traveling semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiak dan juga selalu diberi kelancaran rezeki oleh Allah SWT oke, nah di channel kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara membuat paspor secara online jadi biar tidak perlu lewat calau yang biayanya mahal nah, di zaman sekarang ini paspor itu kayak suatu kebutuhan ya ya memang sifatnya nggak wajib sih kalau teman-teman nggak ada kepentingan ke luar negeri tapi nggak ada salahnya untuk memiliki paspor siapa tahu di kemudian hari nanti punya tabungan terus teman-teman ingin naik haji umbok atau jalan-jalan lah luar negeri nah saya akan membahas step-step awal untuk membuat paspor online yang pertama itu kalian harus menyiapkan dokumen di syarat-syaratnya itu kalian harus menyiapkan EKTP habis itu KK takda kelahiran ijasa sekolah itu komplit loh ya dari MI dari TK sampai jasa sekolah kalian yang terakhir karena mereka akan mengecek semua secara detail nanti nah, untuk yang sudah menikah teman-teman juga harus mencantumkan buku nikah untuk anak kecil pun sama gitu syaratannya hanya saja kan kalau belum ada KTP bisa keakal nanti juga KTP-nya bisa kedua orang tuanya nah setelah persyaratan lengkap kalian juga harus menyiapkan matrai 6.000 nah, setelah komplit baru teman-teman untuk aplikasi gitu aplikasi online di Play Store atau di Apple Store gitu itu nanti ada aplikasi namanya pembuatan paspor online Indonesia nah, setelah kalian download dan install nanti teman-teman setelah membuka itu setelah teman-teman diminta verifikasi terus bikin username nah disitu nanti akan tertera tampilan-tampilan salah satunya yaitu antrian paspor antrian pembuatan paspor tapi setelah dibawahnya nanti ada petunjuk-petunjuknya gitu nah, nanti disitu juga kalau teman-teman masih ragu atau belum begitu paham disitu ada penjelasannya kok jadi tata cara bikin paspor baru dan juga perpanjangan paspor jadi paspor baru nanti syaratnya apa aja biayanya berapa terus perpanjangan paspor pun juga seperti itu sama nah setelah kalian masuk di menu pertama nah kalian langsung klik antrian pembuatan paspor nah setelah klik antrian pembuatan paspor nanti kalian pilih lokasi terdekat maksudnya lokasi kantor imigrasi saya rasa di hampir seluruh indonesia itu ada kantor imigrasi terdekat tapi kalau kalian membuat maksudnya bikin antrian paspor online itu kalian harus ada di suatu tempat yang dekat dengan domisili kalian jadi nanti kalian klik di peta itu terus bakal muncul dimana imigrasi terdekat kemudian setelah kalian klik di lokasi nanti bakal dikasih jadwal sebenarnya kalian milih sendiri sih maksudnya untuk jam atau tanggal kalian bisa datang ke kantor imigrasi untuk interview biasanya jam bukanya itu dari jam 7 sampai jam 4 setiap kalian nanti selesai menentukan jam untuk interview nanti kalian bakal dapat barcode nah barcode itu nanti kalian tunjukkan waktu kalian datang ke kantor imigrasi terdekat yang sudah dijadwalkan nah setelah itu nanti teman-teman datang nah kalau datang itu pakaian yang rapi loh ya gitu nah tapi ada juga yang di beberapa daerah itu contohnya nih contohnya saya kemarin waktu perpanjang di Banyuwangi itu saya di haruskan memakai baju patik gitu tapi kalau daerah-daerah lain sih mungkin yang penting baju terkerat terus sopan gitu ya tapi hindari warna putih gitu nah anak-anak pun sama nanti kalau untuk foto biasanya itu dipangkuk sama orang tua gitu terus orang tuanya itu dikrukupi nah nanti ketika kalian datang di kantor imigrasi itu nanti kalian diminta untuk menyodorkan syarat-syarat hati dokumen hati terus kalian akan dikasih formulir pengisi form nanti disitu ada pilihannya tapi saya saranin teman-teman kalau yang gak ada kepentingan keluar negeri setahun 10 kali ke atas 100an kali itu mending bikin yang 44 lembar aja gak usah elektronik gitu untuk biaya sendiri kalau yang 48 lembar ini 350 ribu terus kalau yang elektronik kalau gak salah 650 ribu tapi kalau hilang rusak itu beda lagi kalau hilang itu biasanya kena tambahan 1 juta terus kalau rusak 500 ribu ya kalau gak salah gitu nah setelah kalian isi formulir nanti kalian pasang materai nah habis itu interview selesai nah setelah selesai nanti teman-teman bakal di info in biasanya 3-4 hari jadi paling lambat 7 hari nanti kalian dikasih nota nah nota itu nanti kalian bisa transfer tidak bayar cash loh ya boleh tidak boleh bayar cash wajib kalian transfer di bank yang sudah ditentukan nah setelah kalian bayar itu risiknya disimpan nanti waktu pengambilan kalian tunjukkan nah sekian video dari saya semoga video saya ini bermanfaat ya nah untuk tentang apa saja pertanyaan yang diatukan di waktu interview minggu tanpa skor nanti akan saya bikin video selanjutnya oke ya kalau gitu tetap makan yang enak jaga kesehatan duluan yang sering ya tidak stress seperti ini sedekah sedekah juga jangan pelit-pelit gitu meskipun rezeki lagi seret sedekah sedekah masalah karena sedekah itu bakalan memperlancar jadi semakin sering memberi semakin sering diberi sama Tuhan yang maizah akhir salam wassalam warahmatullahi wabarakatuh